Intro Sudah 3 tahun lebih, Sintayong menukangi Timnas Indonesia. Tak satupun trofi berhasil diraih pelatih asal Korea Selatan itu untuk Timnas Indonesia. Akan tetapi, Sintayong membuat sejarah bagi sepak bola Indonesia di luar dari raya trofinya. Banyak pihak memuji keberhasilan Sintayong meloloskan Timnas di tiga kelompok umur sekaligus ke Piala Asia. Tiga kelompok umur ini adalah Timnas U20, Timnas Senior, dan yang terbaru adalah Timnas U23. Salah satu yang memuji kinerja Sintayong adalah pengamal sepak bola tanah air Rony Pangemanan atau yang akrab di Sampabung Ropang. Dirinya yang hadir langsung di Stadion Ramanan menyebut keberhasilan Sintayong membawa Timnas Indonesia Senior dan U23 lolos ke Piala Asia adalah pencapaian yang luar biasa. Meski hingga kini belum mendapatkan Piala, namun Bung Ropan bilang kalau hal itu bukanlah masalah. Apalagi keberhasilan lolos ke Piala Asia ini merupakan pencapaian bersejarah. Bahkan, Bung Ropan menyebut Sintayong sudah selayaknya mendapat perpanjangan kontrak. Belum ada Piala, orang kan menanyakan mana Pialanya, mana Piala Asia, memang oke, tetapi sekarang pencapaian sejarah loh. Indonesia setelah begitu lama, di senior, dan dia dapat itu di luar, di Kuwait, dia dapat itu, kualifikasi. Dan sekarang dia dapat di Solo, dan pertama kali sejak Tundamen ini diadakan 2012, ya, dan kita bisa pencapaian sejarah. Jadi kalau bicara soal Sintayong, saya mengatakan Jempol, ini luar biasa. Artinya PSSI juga bisa melihat, mungkin bisa diperpanjang, bersayang, dan jangan cepat-cepat untuk diartikan. Dua, tiga tahun pasti boleh lah. Adapun, Timnas U23 Indonesia memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024, usai menang atas Turkmenistan pada laga terakhir grup K, Selasa, 12 September 2023. Garuda Muda membungkam Turkmenistan dengan skor 2-0. Dua gul Indonesia dicetak oleh Ivar Jenner pada menit ke-41, dan Pratama Arhan pada perpanjangan waktu babak kedua. Hasil ini, membawa Indonesia menjadi pemuncak kelas main grup K, dan berhak lolos ke Qatar tahun depan. Garuda Muda mengikuti jejak seniornya, yang sama-sama lolos ke Piala Asia 2023. Kebetulan, Piala Asia Senior dan U23 juga sama-sama diselenggarakan di Qatar tahun depan. Terima kasih telah menonton!